Halo viewers, gak kerasa nih UTBK udah hari keempat, disini aku mau cerita tentang beberapa kesalahan atau hal-hal yang mungkin harus dihindari berdasarkan pengalaman-pengalaman peserta UTBK di hari-hari sebelumnya. Kenapa harus dihindari? Karena kesalahan-kesalahan ini bisa membuat nilai UTBK kalian menjadi kecil atau bisa membuat kalian gagal dalam SBM PTN. Dan kesalahan-kesalahan yang ada sebenarnya fokusnya cuma satu teman-teman, yaitu di manajemen waktunya. Oke, kesalahan yang pertama adalah panik membaca soal. Ada orang-orang yang ketika melihat soal pertama kali dan dirasa sulit, mereka langsung panik, terus langsung ngerasa gak bisa ngerjainnya. Hal semacam ini bisa berdampak ke soal-soal yang berikutnya nih teman-teman. Padahal kalau dibaca lagi ternyata bisa loh dikerjakan. Oleh karena itu, kalau ada soal satu yang sulit, tetap berpikir positif ya. Yang kedua, kelamaan di soal bacaan. Banyak banget teman-teman yang terlalu banyak baca dari awal sampai akhir dan bacanya gak efektif nih teman-teman. Jadi mereka kayak baca soal teksnya semuanya. Padahal yang efektif adalah baca dulu pertanyaannya baru balik ke teksnya. Karena ada bacaan-bacaan di teks yang sebenarnya gak relevan atau gak ditanyakan di soalnya. Oleh karena itu, buat kalian yang belum UTBK, biasakan baca soalnya dulu ya, baru lihat yang ditanyakan. Yang ketiga, terlalu fokus di satu soal. Ada teman-teman yang karena saking pengen ngerjain soalnya dan ngerasa bisa, jadi terlalu lama mengerjakan di satu soal tersebut. Sehingga banyak banget nih teman-teman yang ternyata satu soal tersebut memakan waktu yang cukup lama. Sehingga ketika melihat waktu yang tersisa ternyata tidak sebanyak itu. Dan jadi terburu-buru mengerjakan soal-soal yang lainnya. Ini dialami oleh peserta beberapa hari terakhir ini, mereka tuh ada yang panik saat tahu subtest yang ada itu berbeda sama soal yang diujikan. Nah, kalau nanti teman-teman ngalamin hal seperti ini, menurut saya jangan panik. Tetap fokus aja di soalnya. Karena kalau panik nanti bikin gagal fokus dan takutnya gak bisa ngerjain soal-soal yang berikutnya. Nah, yang kelima, banyak teman-teman yang waktunya tinggal sedikit, tapi masih banyak soal yang belum dijawab nih teman-teman. Berarti teman-teman harus punya strategi untuk ngejawab soalnya. Apakah teman-teman mau blog? Tadi pas baca soalnya udah punya feeling, mau jawab apa? Jadi penting banget untuk nyiapin strategi dan manajemen waktu sebelum teman-teman melakukan UTBK. Terima kasih telah menonton!